Intro Halo teman-teman, nonton setia official youtube channel Karuseri Adiputro Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini Kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya Iya, seperti yang udah ada di belakangku Di video kali ini kita akan mereview 2 unit jet boost 5 SHD milik Ruang Motor Indonesia Nah, pasti teman-teman akan penasaran dong Akan seperti apa detil-detil bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya Jadi silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai Supaya nggak ada informasi yang terlewat Dan jangan lupa ya like video ini Klik tombol subscribe-nya dan nyalain loncengnya Supaya teman-teman nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari official youtube channel Karuseri Adiputro Ditonton sampai selesai ya teman-teman Nah teman-teman, sekarang kita akan mulai reviewnya dari bagian eksterior Ini dia, 2 unit milik PT Ruang Motor Indonesia dengan bodi jet boost 5 SHD Iya, SHD Karena pakai bodi SHD alias Super High Decker Jadi tinggi bis ini 3,85 meter Kemudian panjangnya 12 meter Karena memakai sasis dari Hino seri Hino RM280 ABS Yang sudah pakai teknologi suspensi udara Jadi perjalanannya nggak akan lagi ada suara kerket-kerket Yang ada hanya kenyamanan sepanjang perjalanan Nah kemudian lebarnya ini 2,5 meter Yuk kita lihat bagiannya Detilnya mulai dari paling depan Di sini untuk jet boost 5 series Udah pakai topi atau bando dengan model yang terbaru Nah ini udah tipis dan melengkung ke arah bawah Ditambah di bagian atasnya ada garnish chrome Jadi terlihat lebih sporty lagi Dan di tengahnya ini bisa dijadikan tempat untuk naruh stiker Nah biasanya sih kalau di bis-bis itu ada stiker julukan Cocok banget nih, ditaruh di sebelah sini Kemudian teman-teman juga harus lihat bagian spionnya Ini spion ciri khas dari jet boost 5 series Jadi kalau misalnya teman-teman lihat dari jauh Ada 2 garis miring Ini tandanya gak lain dan gak bukan jet boost 5 Nah di bagian bawahnya Di sini ada stiker kesayangan kita Tuff Codinol Jadi bis ini udah pakai proteksi anti-karat dari Tuff Codinol Iya pokoknya apapun itu produk dari karoseri Adiputro Sudah ada anti-karat dari Tuff Codinol Nah sekarang kita geser ke bagian bawah Di sini ada headlamp ciri khas dari karoseri Adiputro Yang LED-nya itu gak putus dari ujung ke ujung Dan kalau teman-teman lihat lebih dekat lagi Di sini ada teksturnya ya Teksturnya khas dari lampu jet boost 5 yang keren banget Kalau teman-teman lihat Nah terus di sini juga ada emboss dari Adiputro Jadi ini original dari Adiputro Desainnya pun dari Adiputro loh teman-teman Oke Sekarang kita lihat di bagian bawah di sebelah sini Ini ada 3 buah lampu bilet Yang pertama di sini fog lamp Kemudian ini lampu jarak dekat Dan ini lampu dim sekaligus lampu jarak jauh Kemudian di bagian depannya Di sini ini ada LED juga warna putih Yang juga digunakan sebagai lampu sen dan lampu hazard Jadi modelnya ini ngalir di bagian sini dan di bagian sini Nah teman-teman juga harus lihat Di pinggirnya di sini ada garnish black chrome Jadi lebih sporty lagi tampilan luarnya Setuju kan? Oke Yuk kita langsung geser aja ke bagian sini Di sini ada pintu depan Dengan model sliding seperti ini Nah Begitu kita buka pintu depannya Kita langsung ditambut oleh driver Driver yang ramah dari PORN atau Ruang Motor Indonesia Nah selain ada driver yang ramah Di sini juga akan ada dashboard yang trendy banget warnanya Warna coklat ya Coklat muda Ditambah list kayu Yang bikin bis ini looksnya jadi lebih mewah lagi teman-teman Ditambah dengan model dashboard terbaru Dari karus seri Adiputro Buat driver dan buat helper Jadi lebih enak Di sini bisa berwarna robotol Kemudian di sini ada handrail Jadi ketika kita masuk ke dalam bis Lebih safety lagi Pegangan ke handrail seperti ini Dan tangganya dibuat full bordes Nah ini teman-teman Wah Nanti kita bakal lihat detil interiornya Mungkin di dalam ya teman-teman Supaya lebih kelihatan lagi permainan warna cahayanya Oke Kita tutup dulu Nah pintunya langsung tertutup dengan sempurna Enak banget menutupnya Langsung nyedot gitu teman-teman Mantap ya Kemudian di bagian sini Ini kalau teman-teman lihat Ini nama PT-nya PT Ruang Motor Indonesia Dan ini adalah konteks Whatsappnya Jadi ketika teman-teman mau Pesan layanan Dari PT Ruang Motor Indonesia Langsung aja hubungin Nomor WA yang di sini Silahkan teman-teman Screenshot ya Video ini Dan langsung simpen aja Ke kontak Teman-teman Oke Kemudian kita lihat Di bagian atas Di sini ada garnish khas Dari Clean Bentuknya seperti ini Di sebelah sini ada Logo jet bus yang 3D Dengan finishing berupa Stenis chrome Nice banget kan Lebih nice lagi Kalau kita lihat bagian atasnya Ada lampu mayang Warna ice blue Semakin kekinian Dan Warna ice blue-nya ini ya teman-teman Senada banget Sama warna Livery Dari PT Ruang Motor Indonesia Warna birunya Mengingatkan kita Kepada bis pameran Dari karanseri Adiputro Yang ikut pameran Gias 2023 Tapi Ini bukan di pameran ya Ini Benar-benar baru Sasisnya sasis baru Bodinya bodi baru Jadi bukan Bodi yang ikut Di pameran Gias Memang Karena ini special edition ya Teman-teman Warnanya Jadi banyak PO Yang memesan Warnanya Sama dengan Warna unit pameran Nah seperti itu Oke Kita lihat di bagian atas Ini ada Logo ya Dari Ruang Motor Indonesia Ya kalau teman-teman lihat Ini Unik RM Ruang Motor Dan kebetulan Sasisnya juga Sasis Hino RM280 Keren banget ya Bisa sama gitu Nice Oke Sekarang kita lihat di bagian bawah Disini ada livery Dengan warna Hijau Keluar asin Ya mungkin teman-teman Bisa bilang seperti itu Warnanya Seperti ini Kontras banget Dengan desain yang simple Ini yang aku suka Desainnya simple Tapi kontras Bener-bener E-catching gitu Keliatannya Dan di bagian sini Ada Tiga ruang bagasi Yuk kita langsung buka aja Bagasinya Ini ruang pertama Oke Ini ruang kedua Ini ruang ketiga Nah teman-teman Ini dia Keunggulan yang terpampang nyata Dari bodi SHD Atau Super Hightech Bahkan bisa muat Masukin kursi Kursi utuh Buatan Aldila Langsung masuk Ke bodi bis Ke bagasinya Keren banget kan Gak cuma kursi Yang bisa dimasukin Motor pun bisa dimasukin Ya Motor Matic Misalnya Tanpa perlu Ngelepas bannya Ya ini Bagasi dari bodi SHD Super Hightech Luas banget Apalagi Sasis dari Hino RM ini Bagasinya kan Bagasi space frame ya Jadi bagasi space frame itu Tembus dari ujung kiri Sampai ke ujung kanan Wah Cuan banget kan Buat perusahaan Otobisnya Dan kalau misalnya Ini kan dijadikan Bis pariwisata ya Dengan kapasitas 59 kursi Kalau satu orang Bawa satu tas Atau bawa satu koper Ini bisa dimasukin Semuanya 59 tas Atau 59 koper Bisa Tentunya Tanpa mengurangi Kenyamanan Atau Kestabilan Dari bis ini Yaitu Konstruksi dari Karoseri Adiputro Itu udah Teruji banget ya Jadi gak Limbung ya Ya Ini emang Cocok Kino RM Bodi SHD Oke Kemudian Kalau teman-teman Lihat disini Ada part-part Dari sasisnya Seperti lampu Ya memang Ketika Si sasisnya ini Akan dipasangkan Bodi Jadi lampu-lampunya itu Yang bawaan sasis Akan dicopot dulu Kemudian pada saat Rilis Itu akan dikembalikan lagi Lampu-lampu Original dari Sasisnya Kemudian Kalau teman-teman Lihat disini Ada kotak Ya Ini buat Akses maintenance Dari suspensi udara Bis yang ada Di bagian belakang ini Oke Yang tadi aku bilang Udah pakai suspensi udara Lebih nyaman lagi Buat perjalanan kita Nah Sekarang Di bagian sini Ada bagasi Ya Namanya SHD Super High Decker Jadi benar-benar Memanfaatkan ruang Bahkan di sebelah sini Di atas Fender rodanya Ada bagasi Biasanya Yang disini Buat barang-barang Crew Yang disana Buat barang-barang Penumpang Seperti itu Kembagiannya Oke Kita tutup Nah Lanjut Di sebelah sini Ada Lampu mayang Sekaligus Lampu sen Yang khas Dari Jetbus 5 series Bentuknya Semakin dinamis lagi Dan warnanya Juga terang Pada saat malam hari Seperti ini Oke Lampu mayang Sekaligus Lampu sen Nah Bagian sini Ada Pintu belakang Yang Aksesnya langsung Menuju ke ruang penumpang Di bagian belakang Nah ini mungkin Sedikit kelihatan ya Bagian interiornya Nanti kita bakal Lihat detail Tentu aja Di dalam ya Supaya Lebih kelihatan Cahayanya Seperti apa sih Oke Kita tutup Kemudian Di bagian ujungnya Di bawah Ada lampu mayang Warna merah Kemudian Ada Sen ya Seperti ini Dan ini juga Ada detail Texturnya Teman-teman Jadi keren banget Di bagian bawah Gak cuma ada di bagian bawah Tapi di bagian atas Juga ada lampu mayang Nah ini Jadi bener-bener Berguna banget Untuk driver ya Supaya tahu Dimana sih Letak Ujung dari bis ini Pada saat malam hari Gitu Jadi gak cuma Kelihatan dari spion Tapi bisa dibantu Dengan lampu mayang Di bawah Dan di atas Oke kalau teman-teman Lihat disini Ada Stiker Celota Wisata Iya Dulunya Nama PO nya Celota Wisata Teman-teman Sekarang jadi Ruang Motor Indonesia Nah di bagian belakangnya Disini Desain khas Dari Jetbus 5 series Nah kebetulan Dua unit ini Bagian belakangnya Berbeda Ada yang Pakai stiker Anniversary Edition Karo Seri Adiputro Ke 50 tahun Nah Dan yang satu lagi Yang sesuai dengan Livery Dari Ruang Motor Indonesia Yang warna Polkadot Hijo Apa ya Bilangnya ya Hijo telur asin Gitu ya Hijo telur asin Oke Identitas dari PT Ruang Motor Indonesia Yang selalu menghadirkan Armada-armada terbaru Yang tentunya Untuk kenyamanan Para penumpang Dan disini ada Stiker Wih Lapan sweet Keren banget ya Udah kayak habis balap Gitu Mantap Oke Kemudian di bagian atas Ada logo Adiputro Logo Tapco Dino lagi Ada garnish Chrome ya Supaya Bodi bagian belakangnya Jadi kelihatan Lebih sporty Kemudian di sebelah sini Ada Kamera untuk parkir ya Jadi pada saat bis ini mundur Ini kameranya akan berfungsi Supaya Pada saat parkir Akan lebih safety lagi Untuk driver Kemudian disini Lampu khas Dari Jetbus 5 series Yang aku suka banget Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat Disini ada permainan 3D texture Ya Oke Kemudian disini ada texture lagi Ini lampu Rem Sekaligus Lampu mundur Jadi ketika mundur Ini akan berubah warna Jadi putih Kemudian ini Lampu sen Lampu hazard Desainnya mengalir Dan tentunya Ciri khas dari Karuseri Adiputro LED-nya itu Nggak putus Dari sini Kemudian ke tengah Naik lagi Ke pinggir Keren banget kan Terus di bagian bawah Di sebelah sini Ada sensor parkir Dan tentunya Ada aksesoris Yang bikin Bagian bampernya Jadi lebih keren Oke Yuk langsung aja Kita lihat Bagian sebelah sini Ini ada Fasilitas keamanan Pindu darurat Dan seperti ini Bagian samping Dari Jetbus 5 series Milik ruang Motor Indonesia Keren ya Warna biru gini Aku suka banget sih Oke Gimana kalau kita Mundurin dulu Bisnya Habis itu Kita review Bagian interiornya Yuk let's go Nah teman-teman Sebelum kita Lihat ruang penumpangnya Sekarang kita Lihat dulu Ruang drivernya Disini teman-teman Bisa lihat Ruang untuk drivernya Dashboardnya Udah enak banget Semakin ergonomis Kenapa? Karena Tombol-tombolnya Tombol kostel Semua terpusat Di sebelah sini Jadi driver dapat Dengan mudah menjangkau Gak terlalu jauh Kemudian Speedometernya Gak kehalangan stir Kemudian Di depan sini Nah bagian yang warna coklat ini Ini bisa diangkat Dicopot Sebagai ekses Maintenance Ke bagian dalamnya Gitu Jadi udah gak perlu Ngolong-ngolong lagi Teman-teman Oke Kemudian di sebelah kananku Disini ada kaca Yang bisa kita geser Dan ini Gesernya gampang Serta bukaannya Ini luas Nah jadi Buat bayar tol Gitu ya Buat ngasih Ketukang parkir Jadi lebih enak Nah Oke Ditutupnya juga bisa Dengan mudah Kemudian Di sebelah sini Disini ada kompartemen Yang bisa buat Barang-barang Entah itu uang logam Atau kartu tol Atau buat senderan driver Pada saat santai Ini bisa banget Disini Kompartemen sini Kemudian Di bawah kompartemen Disini ada Truck ya Bisa buat Naruh botol Air mineral Ukuran 600ml Ini muat Di sebelah sini Kemudian Kita lihat Di samping kananku Agak kebelakang Disini ada Apar Atau alat memadam Piringan Dan ada Sabuk pengaman Nah Oke Terus kita lihat Ke bagian atas Disini ada Satu fasilitas Yang sudah Jadi standar Dari Janus 5 series Yaitu Speaker Yang terletak Di driver Di atasnya Dan di ruang helper Ini udah jadi standar Jadi gak perlu Additional lagi Kemudian juga Spion interiornya Sekarang Ada rumahan ABS nya Wah Jadi terkesan Lebih kekar lagi nih Teman-teman Oke Terus di paling atas Disitu ada Lampu mayang Dan louver AC Untuk driver Nah Gimana Fasilitas buat driver Udah lengkap banget kan Udah gitu View nya juga Lega banget Ke arah depan Lewat kaca yang Di bagian bawah Ini teman-teman Ini leluasa Kopi nya juga Sekarang semakin tipis Udah tipis Terus melengkung Ke arah bawah Wah Enak banget View nya buat driver Terus Ke arah spion nya Juga enak banget Teman-teman Ada Tiga Cermin Spion Yang pertama Yang paling besar Itu buat Ngeliat ke arah belakang Dan ini udah Enak banget View nya Kenapa? Karena bagian ujung Dari Bis ini Kalau malem Tetap kelihatan Selain kelihatan di spion Juga dibantu Dengan Aksen lampu mayang Yang ada di bagian bawah Dan di bagian atas Kemudian Kaca spion yang kedua Di sebelah sana Di tengah Buat ngeliat ke arah bawah Nah Kalau yang paling atas Itu buat ngeliat ke arah Yang berlawanan Sama Seperti Yang di spion Kirinya juga Seperti itu Enak banget Pandangan dari Arah driver nya Nah Gimana teman-teman Buat driver enak Apalagi buat penumpang Gak percaya Yuk kita cek Interior nya Di ruang penumpang Let's go Nah teman-teman Ini dia Ruang penumpang nya Disini kita bisa lihat Gemerlap banget Ruang penumpang nya Udah jadi Bis kekinian banget Kenapa? Karena Fasilitas buat penumpangnya Udah lengkap Ditambah dengan Aksesoris yang kekinian Bikin Lux dari interior bis ini Jadi perbaduan Antara mewah Dengan kekinian Nah Kita mulai dari Fasilitas keamanan Yang paling utama Di sebelah sini Di atasku Ini ada Jendela darurat Jendela daruratnya Nanti akan ada Dua teman-teman Di bagian depan Dan di bagian belakang Kemudian Di bagian sampingnya Di antara Dua kaca samping Ini akan ada Palu darurat Pemecah kaca Dan di bagian Paling belakang Disitu akan ada Pintu darurat Nah Sekarang Kita akan lihat Fasilitas hiburannya Nih teman-teman Kita mulai dari Yang ada di atasku ini Ini ada TV Ya Smart TV Jadi bukan TV biasa Ini ukurannya 43 inci Gede banget Dan sudah terkoneksi Ke Android Jadi teman-teman Bisa langsung nonton Youtube Atau nonton Netflix Dari TV ini Dan TV ini juga Sudah memakai Sistem double din Jadi bisa diatur Dari bawah Oleh kru Atau driver Seperti itu Oke TV 43 inci Gede banget Dan jangan lupa Kalau misalnya Lagi berhenti Ya ditutup TV-nya seperti ini Ya Naikin ke atas Sampai tertutup Dengan sempurna Supaya gak ada Bunyi-bunyi yang Mengganggu Nah sekarang Kita akan Maju Ya Aku akan maju Dan teman-teman Disini bisa lihat Konfigurasi kursi Dari bis ini Dua Dua Tiga Nah Kalau dua Tiga gini Ini total Kursinya Bisa Muat 59 Orang penumpang Teman-teman Nah jadi ini Cocok banget nih Buat dipakai Untuk ibu-ibu Ziarah gitu ya Misalnya Atau Untuk Sekolahan Kalau Mau Study Tour Muat banyak Muat 59 Bisa banget Pake Bis ini Wah Mantap ya Ruang motor Indonesia Luar biasa Kemudian Fasilitasnya juga lengkap Kita bisa mulai Dari bagian atas Disini ada Bagasi kabin Yang pake Penutup Teman-teman Nih Ini pake penutup Jadi ini terkesan Mewah banget ya Kayak di dalam pesawat Dan ini bisa kita buka Ya Bagasi kabinnya Dan kebetulan Di Bis ini Khususus yang Paling depan Di baris kiri Ya Ini digunakan Sebagai Nah Ini Coolbox Jadi kalau misalnya Teman-teman Mau Nikmatin minuman Yang dingin Ya Langsung masukin aja Kedalam coolbox Diamkan beberapa saat Dan teman-teman Bisa menikmati Sensasi minuman dingin Di dalam kabin Bis ini Seperti ini Oke Ini dia Coolbox Tapi kalau misalnya Yang lain Yang ada Di sebelah sini Sampai ke arah belakang Ini sudah bagasi kabin Ya Seperti ini Aku buka lagi Nah Di dalam bagasi kabin Di sini ada Pengaturan mic wireless Dan tentunya ada speaker Jadi kalau misalnya Teman-teman Ada bawa tas Yang ukurannya masih Cukup Kecil Bisa dimasukin ke dalam bagasi kabin Supaya lebih ergonomis Pada saat duduk Nah cara nutupnya Juga gampang Teman-teman Tinggal Pakai Handle Yang ada di Sebelah sini Terus Dijepit Nah Ini sudah Tertutup dengan Sempurna Gimana Mewah banget ya Udah kayak di pesawat Oke Sekarang kita langsung Lihat fasilitas Yang ada di bagian belakang Yuk teman-teman Let's go Ke bagian belakang Nah teman-teman Ini dia Bagian belakang Dari interior Bis ruang motor Indonesia Disini teman-teman Bisa lihat Di sebelah kananku Disini ada Pintu darurat Jadi Amit-amit ya Kita gak mau Pakai Fasilitas darurat ini Pada saat keadaan darurat Palingnya kita pakai Ketika bis ini Lagi berhenti Terus biar Ada angin-angin Gitu ya Dibuka ini bisa Kemudian Di sebelah Kiriku Nah disini Ini ada Hal yang Gak umum nih Biasanya Dispenser itu kan Ditaruhnya Di bagian depan Nah Di bis ruang motor Indonesia Ini ditaruhnya Di belakang Pasti ada Alasan tersendirinya Kenapa dispenser ini Ditaruh di bagian belakang Mungkin Salah satunya Kalau misalnya Di bagian depan Itu kan takutnya Airnya itu Netes ya Ke bagian bawah Terus ke arah driver Apalagi di sebelah sana Di dekat sana Ada tangga Takutnya licin Nah itu Ada beberapa hal lain Yang mendukungnya Makanya dispensernya ini Ditaruh di sebelah sini Teman-teman Oke Ini dispenser Dan Disini ada Kursi Dengan jumlah 6 ya Nah ini biasanya nih Kalau teman-teman Naik bis pariwisata Terus sukanya Duduk di paling belakang Ini biasanya Yang paling heboh Bener gak tuh Teman-teman Tapi teman-teman Lebih suka duduk Dimana sih Kalau naik Dispariwisata Di belakang Atau di depan Kalau aku sih Lebih suka di depan ya Gimana kalau kita coba Duduk di paling depan Dari bis ini Yuk kita coba Ke paling depan Let's go Nah teman-teman Ini kita menuju Ke bangku paling depan Disini teman-teman Bisa lihat Walaupun Konfigurasi kursinya 3 2 Yang seperti ini Ini teman-teman Bisa lihat Kepala kita Headroomnya ini lega Jadi Ini Bisa lega Karena memang Dutting atau bagasi kabinnya Di jet bus 5 series Ini digeser 10 cm ke pinggir Ya Dan 10 cm ke pinggir sini Jadi Sudah lega banget Headroomnya Ketika dipakein Konfigurasi kursi 2 3 Kita gak perlu Kayak Miring-miring gitu loh Pada saat jalan Ya Ini adalah keunggulan Dari jet bus 5 series Mau kursi 2 3 Atau kursi 2 1 Misalnya Tetep gak akan Miring-miring Kepala kita Bisa jalan lurus Dengan leluasa Oke Yuk Kita Ke arah sini Kursi paling depan Yang biasanya Sering teman-teman Rebutin ya Pada saat naik Bis pariwisata First impression Warna kursinya Mewah banget Coklat tua Senada banget Dengan Tutup bagasi Kabinnya Jadi bener-bener Looksnya mewah banget Apalagi ditambah Dengan Lighting interior Dengan nuansa Warm white Ini kalau Secara Ilmu warna Ini warna suhunya 2700 Kelvin Nah Mewah banget gak tuh Warm white Ketemu dengan Warna coklat Aduh Cakep banget sih Yuk kita Langsung aja duduk Disini Di paling depan Nah Nah teman-teman Sekarang kita ada di Kursi paling depan Baris kanan Yang persis ada Di belakang driver Apa yang paling teman-teman Rasakan gitu ya Kalau aku Karena duduk disini Secara langsung Ini view ke arah depan Leluasa banget Ya itu tadi Karena Bando Atau topinya Sekarang udah tipis banget Walaupun bodi SHD Tetap Pakai yang bando tipis Dan melengkung Ke arah bawah Jadi bener-bener Pandangan kita itu Bisa kita Pakai lewat Kaca yang di sebelah Atas Nah Kemudian Di bagian samping Juga udah gak ada Selendang yang Macem-macem lagi Ya Loss Bener-bener Mengutamakan Visibilitas kita Terus Teman-teman bisa Lihat disini Untuk model Partisi baru Dari karaseri Adiputro Disini Sudah ada Tatakan ya Bisa teman-teman Pakai buat Naruh makanan Atau naruh Barang-barang yang kecil Di sebelah sini Yang kecil Dan tentunya Gak terlalu berat Ya teman-teman Kemudian Karena bentuk Partisi atau Sekatnya ini Unik ya Ini menonjol Ke arah depan Jadi menambah Legroom Di Baris paling depan Ini teman-teman bisa Lihat ya Pertambahan Legroomnya ini Signifikan loh Jadi gak Nambah dikit-dikit Tapi bener-bener Signifikan Oke Seperti ini Terus kalau misalnya teman-teman Lihat ya Detilnya Di bagian sini Ada logo Adiputro Ya Yang bikin Looks dari Sekat Partisinya ini Jadi lebih mewah Ya memang kalau misalnya Dilihat dari sini Seperti ini Tapi kalau misalnya Dilihat dari depan Ini akan ada Texture-texturnya 3D texture Dan Ada logo Adiputro Dengan Finishing Chrome Jadi lebih Blink-blink gitu Teman-teman Oke Nah Sekarang kita lihat Kursinya Ini buatan Aldila Enak banget ya Walaupun kita duduk di Yang 3 Deret Seperti ini Tetap leluasa Buat badanku Ya Aku kan ini Badannya agak lebar ya Tetap leluasa Dan Ini ada fitur Recleaning seatnya Teman-teman Jadi bisa kita senderin Seperti ini Nah Ya memang Kalau misalnya Sudah disenderin Jadi Agak Sempit ya Kayak gini Sempit Ya Karena Badanku lebar aja sih Jadinya sempit Tapi kalau udah gini Enggak kok Tetap enak Ergonomis Buat badan kita Kemudian Di setiap kursinya Juga ada Sabuk pengaman Ya Safety belt Seperti ini Caranya gampang Cara makanya Tinggal di klik aja Ya Seperti ini Teman-teman Nah Kemudian Cara buat lepasinnya Juga tinggal Diginiin aja Oke Safety belt Jangan lupa Selalu dipakai Pada saat perjalanan Kemudian kita Lihat ke arah Atas Di sebelah sini Ada louver AC Dengan model terbaru Louver ACnya Udah lengkap banget Di bagian tengah Ada USB Power Charger Yang cuma boleh teman-teman Pakai Untuk ngecas HP Gak boleh Buat ngecas kamera Laptop Power Bank Dan lain sebagainya Karena bisa Membahayakan Perjalanan kita Nah disini USB Power Charger Kemudian Disampingnya Disamping dari USB Power Charger Ini ada Tombol Untuk Menyalakan Dan mematikan Lampu baca Jadi ketika malam hari Teman-teman Mau baca buku Atau mau ambil Barang-barang yang terjatuh Di sebelah sini Silahkan pakai Lampu bacanya Supaya terang Nah Gitu Kemudian Disampingnya Di pinggirnya Disini ada louver AC Dua buah Jadi gak perlu Berebut sama penumpang Yang ada Di sebelah teman-teman Dan ini Louver ACnya Arahnya bisa kita atur Arah hembusan ACnya Mau ngarah ke kita Atau ke pinggir Ya Pinggir Atau mau Di persempit Ya Keluaran output ACnya ini Ini bisa banget Nah Kemudian Di paling Pinggirnya lagi Disini ada Ambient light Yang lagi-lagi Warna warm white Ya Senada banget Sama warna Interior Dari Jetbus 5 series Juga ada Emboss tulisan Adi Putro Nah Ini kalau misalnya Ada seperti ini nih Berarti original nih Dari Adi Putro Terus Di sebelahnya Juga ada Aksen ya Chrome Garnish chrome Yang bikin Louver AC Model terbaru Dari Jetbus 5 series Jadi lebih mewah Teman-teman Gimana? Mewah? Fasilitasnya lengkap kan? Haha Setuju dong pastinya Oke Yang terakhir Disini ada Ambient light Dengan Motif khas Jetbus 5 series Ini motif khas V Nah V ini kan Dalam Angka romawi Artinya 5 ya Yang mewakili Dari Jetbus 5 Seperti ini Patternnya Ke Arah Belakang Jadi Pattern yang mewah ini Direpetisikan Ke arah belakang Bikin Overall Looks interiornya Jadi lebih mewah Kayak di hotel mewah Gitu teman-teman Haha Mantap nih Ya Seperti ini Bagian interiornya Jadi Udah gak ada Keraguan lagi Untuk teman-teman Milih Bis ruang motor Indonesia Di daerah Tangerang Dan sekitarnya Langsung aja Hubungin Ke PO Ruang motor Indonesia Sudah tertera Kontaknya Di bagian luar Dari bisnya Gimana? Cakep banget ya Interiornya Joss Asli sih Walaupun Configurasi 2-3 Memang cakep Nah teman-teman Kalau tadi kita udah Nge-review Bagian eksterior Dan bagian interiornya Sekarang kita bakal Ngobrol-ngobrol Santai Bareng perwakilan Dari PT Ruang Motor Indonesia Di sampingku ini Sudah ada Pak Henry Sebagai perwakilan Selamat sore Selamat sore Wah luar biasa Pak Terima kasih Pak Atas kunjungannya Dan Kepercayaannya Memilih Cedbus 5 series Nah ini berarti Nanti langsung Ke Tangerang Atau gimana Pak? Oh iya Kita langsung Menuju Pool kita Itu adalah Di BSD Oh di BSD Oke Jadi awalnya Saya perkenalkan diri dulu Boleh Boleh Nama saya Hendry Kan saya perwakilan Dari Ruang Motor Indonesia Nah itu teman-teman Jadi kalau misalnya Teman-teman Ada di daerah Jakarta Atau Tangerang Itu bisa ya Pak Hendry Oh bisa Bisa Luar biasa Nah Pak Hendry Ini kan kita Hari ini ambil Dua unit nih Ya Testimoni dari Pak Hendry Gimana nih Pak Tentang First impression Dari J-15 5 series Ya jadi ya Sore ini Kita akan Rilis dua unit Dari Ruang Motor Indonesia Yaitu Seri terbaru ya Seri terbaru Betul Betul Dead Bus 5 Dead Bus 5 series Jadi kalau saya lihat Di atas 5 ini Ya bagus Ya kan Penampilannya bagus Modern Ya kan Interiornya juga Bagus Ya kan Nyaman Ya kan Dari Supir sendiri Keliatannya Juga pandangannya luas ya Nah iya Betul Jadi lebih safety lagi ya Pak Ya betul Nah Nah terus ini Pak Hendry Ini kapasitasnya 59 kursi ya Betul Kira-kira nih Pak Bisa gak Pak Dimodifikasi misalnya Jadi 40 atau 50 gitu Pak Bisa Jadi kita tergantung Dari permintaan Ah nice 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 Jadi ini kan Saat ini kan kita 59 Ah Posisi bangku 3 dan 2 Betul Ya kan Kalau ada permintaannya Di bawah 59 Misalnya 45 atau 50 Kita akan ganti ke 22 Wah Cakep tuh teman-teman Jadi Selain bisa 2 3 Konfigurasinya Bisa 2-2 Juga Ya Pak Hendry Ini kayaknya udah Makin sore Dan di belakang ada yang mau rilis lagi nih Pak Jadi makasih banyak Pak Hendry Atas kesempatannya Semoga Sukses selalu Bersama dengan Karoseri Adiputro Jalan terus Unitnya Terima kasih Jadi di garasi itu Kalau ngeliat Wah Kosong Karena jalan terus Dipakai wisata terus Terima kasih ya Amin Sampai sore semua Kakawan Terima kasih Pak Sampai sore Sampai jumpa 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 Sampai jumpa